oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di semoga bermanfaat channel ya tadi karena baterainya itu eh baterainya memori penuh ya jadi kita akan start lagi untuk part 2 ya ini kita mulai dari stadion Brawijaya ya kita akan menuju ke kota kediri ya kita akan melihat suasana di kota kediri menjelang menjelang lebaran ya ini kita lihat suasana di kota kediri menjelang lebaran hari ini adalah puasa ke 22 ini puasa ke 22 dan insyaallah nanti hari senen sudah lebaran ya kita lihat bagaimana kondisi kota kediri ya situasinya macet apa enggak oke ini kita mulai dari amatiani kita menuju jalan PK bangsa ya nanti kita melewati penjual takjil di jalan hayamuruk dan jalan jaksa agung oke ya ini adalah suasana kota kediri kediri kau selalu di hati tempat ku berdiri tempat ku bermimpi kediri ku cinta padamu kaulah alasan ku pulang ke rumahku oke ya sebelah kiri ada taman makam pahlawan ya ini sudah terpantau situasi di sore hari ya sekitar pukul setengah lima ya ini setengah lima mungkin kalau enggak salah ya jalan lima kelas perempat lah mungkin ya ini suasananya juga cukup rame ya banyak sekali kendaraan luar kota sudah merapat pulang ya pulang ke kediri ya mungkin yang dari Jakarta dari luar pulau atau bahkan mungkin luar negeri ya ini ada plat L plat L dari Surabaya akhirnya pulang ya lebaran pulang bersama keluarga ini adalah suasana di kota kediri ya ini kita melewati jalan panglawan kusuma bangsa menuju jalan air langga ya oke ini adalah ramadhan ke 1443 hijriah ya sudah mulai macet sebelah kanan ada bagi tajil ya kita akan apa namanya ya siapa tahu masih ada sisa ya kita ada anak kecil bagi tajil habis ya saya gak kebahagian waduh kebahagian ya Alhamdulillah kebahagian oke atur suh oke saya kebahagian tajil guys ya oke ya ini ada plat DK ya depan saya ada plat DK saat 1144 ya dari Bali ya dari Bali sudah pulang mungkin saat ini juga yang dari yang perjalanan juga ada ya mungkin ya saat ini ya karena sudah mendekati lebaran ya kurang 7 hari lagi lebaran tiba lebaran tiba 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 lebaran tiba tiba lebaran oke ya disini ada perempatan Sri Ratu ya bagaimana suasana perempatan Sri Ratu ya kita lihat ya adalah perempatan Sri Ratu ya sekarang menjadi Transmat ya Transmat ada IGTV juga ya di itu ada melihat biskop ya IGTV nah ini sudah mulai macet di Jalan Hayamuru ya di Transmat dulu Sri Ratu ya terus ganti ke diri mal ganti Transmat ya karena efek pandemi Sri Ratu tutup ya karyawannya ya tidak tahu sudah mulai macet ya disini ya karena di depan situ ada apa namanya penjual takjil ya kalau di Kota Kediri ini penjual takjil difokuskan di Jalan Hayamuru dan Jalan Jaksa Agung Suprapto ya jadi di Bundaran Sekar Laji mengarah ke utara ya nah ini disini sudah mulai rame tapi gak apa-apa ya nah ini ada plat B2310 ya dari Jakarta sudah mulai mayai sungkem lor nah rame ini goyang ini nah ini di sebelah kiri ya sebelah kiri itu banyak penjual takjil karena macet saya tak ambil sebelah kanan saja karena kita mau menuju ke tanah lihat ternyata macet juga jadi di sebelah kiri itu penjual takjilnya sebelah kiri adalah tempat berjualan takjil ya yang pakai payung-payung itu makanya macet disini saya mau bagaimana lagi kalau nikmatnya macet ya seperti ini jadi macet seperti ini menandakan bahwa di penjual takjil banyak sekali yang beli kalau gak macet malah saya kira kok malah gak asik harus macet harus macet oke oke ya manteman kita menuju ke sana jadi kita lewat jalan terus kita terus saja lewat jembatan Brawijaya jembatan Brawijaya adalah jembatan baru yang dibangun tahun 2019 sebelah kiri jembatan lama sebelah kanan jembatan baru jembatan Brawijaya kita akan lewati jembatan Brawijaya kita menuju ke penjual takjil jaksagung atau kita mau kemana ke jalan jalan macet juga banyak sekali yang beli baju kalau di kediri beli baju di jalan di Apollo tapi sekarang sudah bergeser di ketos kediri town square atau matahari dan di ramayana atau di kediri mall tadi biasanya rame yang di pasar banjar juga ada di pasar paling juga ada menjual baju silahkan dipilih mulai harga murah cari yang murah di pasar kalau cari yang agak mahal di mall monggo disesuaikan dengan budgetnya masing masing ini sudah mulai rame ini ini sebelah kiri jalan do sebelah kanan adalah balai kota kantor wali kota kediri kayaknya hari ini ada apa namanya harmonifest ramadhan jalan yang sebelah kanan ditutup karena ada pameran oke ya ini adalah suasana sore hari jam lima menjelang buka kuasa ke 22 ramadhan 1443 hijriah ya pada hari minggu 24 april 2022 kita menuju jembatan brawijaya oke josh yuk tarik sis oke ya buat teman-teman yang rindu akan kota kalian ya di kediri mungkin lebaran kali ini ya lebaran di 2022 ini tidak bisa pulang ya ya silahkan menghubungi orang tua ya di rumah atau keluarga famili di rumah bisa telepon atau bisa video call yang tidak bisa pulang mungkin karena banyak sekali kerepotan kerepotan yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa pulang dan biasanya orang yang di rumah juga memalumi ya karena pada masa-masa seperti ini ya itu kalau nggak kerja ya nggak dapat uang kalau pulang nggak bawa uang ya juga bagaimana ya saya juga pernah merantau mulai kan gue duit ya nggak pena ya kadang itu bukan berarti kok nggak mau pulang karena memang waktu merantau nggak punya uang yakini kita berada di atas jembatan Brawijaya ya kita berada di atas jembatan Brawijaya kita belok kiri itu pasar bandar ya jadi semuanya itu bisa ditoleransi ya di depan saya ini ada plat B Jakarta sudah pulang ya buat kalian yang tidak bisa pulang ya entah apapun itu alasannya yang jelas pulang tidak pulang tetap sambung silaturahmi keluarga ya karena suasana lebaran ya tidak pulang mungkin karena banyak pekerjaan mungkin beternak ya biasanya karena punya ternak di rumah tidak bisa pulang punya ikan kambing dan sebagainya harus mulai makan kewane sobo atau mau pulang tidak punya uang malu pulang biasanya ya orang-orang rantai biasanya pulang banyak sekali yang menanti nanti mulai dari teman keluarga dan temannya teman oke ini bendaran sekartaji bendaran sekartaji di sebelah kanan bendaran sekartaji depan situ taman sekartaji taman ini juga baru dibangun juga ini adalah penjual tajil di jalan jalan jaksa agung suprapto jadi penjual tajil di jalan jaksa agung suprapto dan jalan layak muruk tadi oke teman teman kita balik lagi saja kayaknya yang ini tak bakul tajil saya tak ambil posisi balik kita balik saja kita lihat jembatan brawijaya saya balik saja oke ya teman itu itu tadi adalah suasana kota kediri menjelang lebaran hari ini adalah hari puasa ke-22 barikir yoyo lebaran tiba lebaran tiba 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 ramadhan tiba tiba ramadhan tiba tiba ramadhan semoga kita nanti dipertemukan ramadhan tahun depan di tahun 2023 dan seterusnya di depan itu ada bundaran sekartaji terakhir wajah langsung berlalu bagi sedekah oke kita melewati jalan sudan susu priyadi suasana di kota kediri ini ada yang menarik di jembatan brawijaya dari arah barat kita menuju ke ayat timur ini ada taman harmoni sebelah kiri taman harmoni ini adalah jembatan brawijaya jadi saya bilang yang menarik adalah di bawah jembatan di bawah jembatan brawijaya brawijaya disitulah maksudku ini adalah pantainya kediri disitu aku tolak tabrak komburi jembatan lama itu sekarang juga sudah difungsikan jembatan lama sana itu juga sudah dibuka ya sebagai cagar budaya ini area BMX wismokok ini jembatan ini saka hiburian tapi bakulan panganan ini gak ini jadi mendingan kalau mau jalan-jalan di sini di taman berantas ya adalah taman berantas ya bisa beli makanan dari rumah ya diadai tas beng gak keluhan terutama air minum ya karena tidak ada penjual oke teman-teman ya terima kasih sudah menonton video ini ya jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe ya di like dan di share kepada teman-teman yang pengen tahu keadaan kota kediri saat ini ya segini lalur kutomu oke ya eh kita nanti akan berakhir di sana aja ini kita macet ini karena ada ramadhan fest ya harmoni ramadhan fest di balai kota ya disitu ada operasi pasar murah ya jual minyak goreng berah dan kebutuhan pokok dengan harga yang murah informasinya seperti itu ya ini karena macet ya oke terima kasih sudah menonton video ini karena sudah disini macet juga nanti anda yang lihat jika banyak sekali ini mobil-mobil luar kota ya karena macet ya sudah apa kita tutup di matahari ya ini macetnya itu macet beli baju di mal kediri mal tiket tas diri town square matahari ya macet beli baju nah ini kondisinya diri parkir sampai ini sampai siji kondisinya ini disini macet Akhiri saja Selamat menjalankan Ibadah puasa dan selamat hari raya Ramadhan ke-1443 Semoga kita dipertemukan Di Ramadhan Tahun depan dan Ramadhan berikutnya Semoga sehat selalu Sekeluarga banyak rezekinya Dan jangan Mengeluh dan menyerah Oke Selamat Menikmati Perjalanan ini Ini saya close Nanti pas di Matahari Kita akan stop videonya ini setelah Melewati rail kereta api Beginilah Suasana di depan Hipermat Matahari Suasana macet Macet Terima kasih karena suasana Macet dan saya tak Belok kiri Saja Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih